Hai ketemu lagi sama Adi Siti Anggeraini Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat Hari ini adalah hari Selasa tanggal 16 April tahun 2024 ya Aku lagi WFH alias kejadian rumah karena ada sedikit masalah yang tidak bisa terelakkan jadi mobilku itu rusak ya teman-teman lagi di bengkel dari hari Jumat masuk bengkel sebenarnya udah ada masalah ini sekitar beberapa minggu yang lalu aku notice kalau misalnya aku ngecas di tempat umum itu dia nggak bisa jadi kalau di rumah bisa ngecas pake charger-nya di rumah kalau di kantor bisa tapi pas aku bawa ke fast charging station yang ada di bom bensin atau di tempat umum yang gede chargernya yang kabelnya nyambung sama chargernya itu nggak bisa ngecas teman-teman dia nyambung, connected, kelihatan di monitornya ada kalau ada kabel yang nyambung ke mobil tapi nggak ngecas gitu jadi annoying banget karena susah kan ya kalau lagi nyetir terus kalau di rumah memang aku selalu ngecas full dan itu bisa sampai 330 km ya range-nya mobil aku tapi kadang aku harus pergi jauh atau ditur pengen kemana dulu dan aku nggak confident aja kalau misalnya kalau macet gitu ya misalnya lagi mau ke kantor terus macet, terus ditur atau nyasar dan nggak sesuai dengan prediksi mobilnya berapa km bisa aku raih itu kan bisa nggak enak ya aku harus telepon bengkel nanti disamperin di derk dan lain sebagainya aku nggak mau jadi aku pengen benerin karena memang jarak dari rumah ke kantor-kantorku ke beberapa lab yang harus aku kunjungin itu lumayan jauh ya rata-rata lebih dari 100 km ya jadi aku lagi kerja di rumah sekarang dan di luar matahari cerah tiba-tiba tadi pagi padahal hujan tadi malam hujan badai pakai angin dan geluduk segala sekarang cerah banget tapi ini namanya kalau kata orang Belanda April dude with high will bulan April itu semangunya dia aja gitu bisa panas hujan badai bisa salju bisa tiba-tiba jadi 25 derajat kalau gitu ya panas jadi kayak summer dan bisa sehari itu berubah-ubahnya banyak banget gitu gila deh pokoknya bikin pusing bikin orang sakit tapi memang kalau April gitu ya kita nikmati aja pas lagi panas aku langsung buka pintu kalau nanti hujan lagi tutup lagi aku sambil kerja ya monitor handphone juga dan aku buka pintu tuh nah kalau di rumah kaca ini karena panasnya masuk ke rumah kaca jadi ke dalam itu ikutan hangat seperti heater alami tuh panas banget kan sekarang tadi hujan loh nah hari ini aku nanti jam limaan harus ke stasiun karena aku mau nonton konser Boys to Men siapa yang sama Boys to Men nih teman-teman ini adalah boy band yang lagu-lagunya selalu menemani aku dari masa remaja sampai sekarang ya aku menonton konsernya Boys to Men nanti malam di Amsterdam arena sama temenku Sinta udah kayak saudara ya ini temen slash kerabat dekat keluarga kita jadi nanti janjian sama Sinta di Utreh rumah dia di Utreh dari Utreh kita sama-sama ke Balmer dan kita akan nonton Boys to Men jadi sekarang masih kerja dan excited karena aku udah lama banget pengen nonton Boys to Men yang belum pernah soalnya beberapa kali pernah datang ke Indonesia ya mereka tapi entah kenapa aku selalu berhalangan atau terus sekolah lah atau kerja atau aku lagi gak di Indonesia dan akhirnya sekarang bisa dan tahun ini juga aku sama Erans punya banyak rencana ya untuk ke beberapa konser atau ke festival musik karena kita merasa why not gitu ya beberapa tahun belahangan tuh dari dulu pengen selalu pengen pergi ke festival musik pengen nonton konser berdua gitu sama Erans ya tapi ada aja halangannya dan kitanya juga ah males gitu ya tapi entah kenapa nih tahun ini setelah kita udah lihat-lihat satu konser gitu ya terus kita beli tiketnya jadi kayak ah mau deh ah ini juga udah jadi ketagihan gitu loh kita akhirnya mau beberapa orangnya telepon panjang umur jadi kita akhirnya memutuskan untuk bikin rencana sampai musim panas nanti mau nonton konser dan festival musik aku angkat dulu ya ya sayang Erans barusan telepon biasa kalau lagi makan siang ini lagi break makan siang ya aku juga dan biasanya kalau di Eropa itu orang makannya serentak jam 12 sama lah kayak Indonesia ya cuman disini beneran tepat waktu gitu ya jam 12 jam 12 mau pada makan siang ini udah jam 1 nih biasanya sejam dari jam 12 sampai jam 1 itu orang-orang pada makan siang bergiliran jadi gak terlalu rame lah kerjaan juga ya email sama chat biasanya jarang di jam 12 dan jam 1 jadi Erans telepon aku tadi dia lagi di jalan sekarang juga dari tempat makan siang di kantor kembali ke tadi apa sih ngomongin konsert ya nah ngomong-ngomong soal konsert kenapa Erans gak ikut nih nanti malam ke Boys to Men soalnya selera musik kita sebenarnya berbeda ya jauh berbeda aku seneng yang easy listening tentu saja ya girly-girly music yang R&B soft jazz aku suka dance music aku juga suka dari muda sih aku memang gak terlalu musik yang jedak-jeduk aku gak terlalu suka ya aku tuh gak terlalu suka clubbing sebenarnya tapi aku suka nge-lounge ya duduk di lounge ngobrol sama temen-temen makan, minum, santai gitu aku suka tapi kalau party yang jedak-jeduk itu kayaknya emang gak pernah suka dari dulu tapi dulu suka ya sering waktu masih dilubah apalagi karena seneng aja sama temen-temen tapi bukan berarti kegiatan yang aku sangat looking forward to gitu kalau diundang oke ada waktunya pergi keluar malam tapi gak harus setiap minggu gitu nah kalau konsert musik aku suka karena aku suka musik ya seperti kamu tau mungkin aku dulu tuh penyiar kan nah waktu jaman muda juga aku sering banget ke konser musik nonton maupun nge-host acara musik ya jadi musik tuh deket banget sama aku kalau konser aku apa aja aku suka mau musik rock mau musik ballad mau musik R&B mau musik jazz mau musik roncong mau musik tradisional aku suka karena aku menikmati performance-nya aku bener-bener menikmati skill-nya orang-orang ya pemusik yang memainkan musik gitu performing di depan kita itu buat aku udah entertaining banget deh apapun musik yang mereka mainin ya mau dangdut mau rock rohani choir ya musik-musik gereja atau musik-musik mariwis aku suka karena perpaduan dari alat musik dan nyanyi dan paduan suara itu buat aku it's amazing gitu aku music enjoy aku menikmati musik jenis apapun kalau itu live kalau misalnya dengerin lagi nyetir atau lagi di rumah ya aku punya preferensi masing-masing ya beda-beda gitu kalau lagi masak aku suka yang easy listening kalau misalnya lagi rame aku suka yang party ya musik-musik lounge gitu aku suka tapi kalau lagi sendiri pasti lagunya adalah lagu-lagu jaman dulu ya tahun 90-an dan 2000-an termasuk si boys to men ini teman-teman boys to men backstreet boys boys on aku dengerin lah dulu ya jangan munafik ya perempuan pasti semua suka itu musiknya easy listening bukan musik yang kamu menikmati betapa apa ya musikalitasnya atau betapa complicatednya si nota musik ini enggak ya bukan kayak musik klasik gitu ya tapi beneran memang musik yang kamu dengerin sambil-sambilan nah itu tuh dari dulu boys to men menjadi salah satu yang ada di top listnya playlist aku selalu ada mau ganti handphone mau ganti platform musik pasti ada boys to men hari ini aku mau ke sana jam 8 konsertnya dan sekarang waktu jam 1 jadi aku kerja dulu ntar jemput kirana setengah 3 dia katanya mau main sama temennya disini sampai jam 4 terus aku akan kasih dia makan dan kirana ada les renang nanti jam 5 lewat 45 menit ya jam 6 gulang sepulang dia ada les renang nah aku ntar aku ntar aku losan sama erens erens pulang aku berangkat ke konser nah kalau musiknya yang erens suka itu ya pastinya heavy metal rock dia suka musik-musik yang begitu aku kalau dengerin sehari-hari enggak tapi kalau ke konsertnya aku suka ke rock festival jadi nanti kita akan pergi ke rock festival tapi ini soft ya rocknya nanti kita mau ke belgia dan musisi utamanya adalah Lenny Kravitz aku gak sabar pengen kesana nama eventnya rock ini eventnya event tahunan ya dan baru tahun ini aku mau datang sama erens tanggal julie sorry tanggal 4 juli terus nanti bulan agustus kayaknya erens juga udah booking ada music festival di pantai disini ini dance music ini rock yang pertama nanti berikutnya adalah rock dance music jadi kalau misalnya bersama gitu kita saling kompromi lah kita compromising suara musik gitu jadi cari yang tengah-tengah oke lah rock tapi yang soft oke dance kalau dance kan sama-sama suka dance music jadi udah aman kalau boystumen dia udah gak dia gak bisa dia gak bisa musik yang mendayu-dayu gitu terlalu bikin ngantuk katanya ya gak apa-apa dong bagimu musikmu bagiku musikku ya jadi seneng aja gitu aku sama erens jadi kayak muda lagi gak apa-apa ya memang hidup kan begitu ya ada siklusnya jadi ada beberapa saat dimana kita tuh fokus banget sama kerjaan fokus sama karir fokus sama keluarga sama anak kita lupa atau kita gak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan sebagai pasangan gitu ya yang dulu kita sering lakukan untuk pacaran kan kenapa ya gitu gak tau ya memang begitu aja hidup kan ya ada kalanya kita lagi sibuk sama keluarga dan fokusnya bergeser sama bergeser ke sana kemari dan sekarang kita udah besar gitu ya udah gampang ditinggal ada oma-opa kita kita memanfaatkan situasi keberuntungan kita ya punya orang tua yang masih sehat alhamdulillah masih mau dititipin anak kapan aja dan aku juga sama Arans menikmati pekerjaan kita berdua punya fleksibilitas punya pemasukan yang cukup gitu ya yang bisa untuk memfasilitasi kebutuhan entertainment kita gitu ya udah kita nikmati aja karena sekarang tuh udah umur segini ya kita nunggu apa lagi ya gak sih pokoknya kalau ada sesuatu yang kita suka kita lakukan ya karena kalau dipikir-pikir you live only once kan kita harus make the most of it karena itulah tahun ini kita kembali bermusik festival kemana-mana pokoknya resolusi tahun ini adalah sebisa mungkin menikmati waktu bersama gitu ya sama pasangan sama anak sama keluarga kayaknya makin lama juga kita makin berkurang gitu ya ambisi dalam bekerja dulu kayaknya workaholic banget pengen kerja-kerja-kerja terus pengen meraih-meraih-meraih posisi di atas gitu sekarang kayaknya udah lebih santai sebisa mungkin gitu kita kerja yang bisa seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau keluarga kerjaan baik dan stabil itu penting gaji yang baik dan stabil itu penting tapi itu bukan segala-galanya ya kalau aku sekarang sih ya udah gak aduh pengen dalam 5 tahun aku pengen ini dalam 10 tahun pengen di posisi ini gitu sekarang mah udah kita ikutin aja mengalir kalau ada opportunity-nya kita jemput kalau misalnya gak ada yaudah kita tetap melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu itu buat aku ya kayaknya ini adalah tahun refleksi juga yang membuat kita banyak mikir banyak kejadian di dunia ini yang membuat kita berpikir kalau kita kayaknya harus banyak-banyak menghabiskan waktu sama keluarga gitu karena we'll never know ya what's gonna happen in the future jadi sekarang aku sama Aaron prinsipnya kalau ada sesuatu yang seru kita melakukan ayo sayang ayo kita nginep disini yuk kalau misalnya ini ah tapi kok agak mahal ya ah udahlah gak apa-apa kapan lagi gitu hajar aja pokoknya ya menikmati hidup namanya temen-temen ya kita udah kerja kita udah di posisi sekarang ini ini kan karena perjuangan kita ya dari muda sekarang adalah saatnya menikmati hasil usaha kita dari kita muda dulu oke temen-temen ini jam setengah 2 sekarang eh setengah 3 aku mau jemput Kirana ke sekolah pakai sepeda oke temen-temen sekarang lagi gak hujan jadi aku mau jemput dia aku mau jemput Kirana naik sepeda mumpung cerah dan gak hujan kita lihat ya langitnya biru ada berawan tapi biru langitnya aku mau bawa sepeda jemput dia karena sepeda dia sebenarnya ada di sekolah kemarin kan dia ke sekolah naik sepeda terus pas pulangnya hujan aku jemput dia pakai mobil jadi sekarang aku mau bawa sepeda dan dia harus bawa pulang sepedanya ke rumah ini masih ada mobil dari bengkel ya itu Mulder sama bengkelnya mobil replacement yang aku pakai selama waktu masih di opname jadi sekarang kita mau jalan aku mau jemput ya ini sebenarnya gak begitu dingin tapi aku gak tahan dinginnya jadi tetap harus pakai shell supaya gak masuk angin sekarang terlalu mau nonton konser kan ya oke yuk kita berangkat naik sepeda nah temen-temen udah di rumah lagi sekarang lanjut kerja lagi ini Kirana lagi main sama temennya mereka lagi main nge-vlog juga kitanya lucu mereka lagi main pakai baju prinses hai pakai baju prinsesnya Kirana nih ini aku sambil lipat-lipat pakaian temen-temen lipat-lipat laundry sambil tetap monitor email ya enaknya kalau aku jadi rumah gini nih bisa sambil-sambil kalau gak ada meeting ya Aaron sudah di jalan pulang jadi nanti kalau dia pulang aku bisa berangkat lipat-lipatan baju sambil kerja lipat-lipat sekarang mendung lagi pada main apa sih wat gaan Juliana doen wat zain Juliana doen Aina heeft dit laten vallen en toen is het gebroken ik kan het niet maken my ears here oh thank you lihat mama sayang mukanya oke makeup ini siapa yang makeupin ik aku mau makeup lagi Elah gak di makeup sama kamu mau di makeup oh makeup saya saya kenapa sayang tumpah ha iya ada tempat makeup dia tuh satu satu kotak itu coba lihat sayang buka oh kalau lagi sibuk dia lagi sibuk oh mau lihat tempat makeup kamu oke lah biar aja mereka main disini oke coba oh ooooh disini dan disini ya ini makeup kirana dan ini tutul hana semua je makeup kirana eh eh lotte ah niet lotte bent ah ik ben in de bar van lotte en bent en aila enzo ik zei eerst lotte tegen haar en daarna indonesia lagi baas ik prozama anak orang Syriya kuk 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 teman-teman aku sekarang sudah di ganti tangan sudah di hutres central diberang dulu nih orang Syri brutal meskipun mereka jalan mereka selalu nabrak nabrak kalau bukan haknya aku sedang mencari ibu Sinta katanya dia duduk di depan toko bunga toko bunga dan itu dia orangnya ayo mau beli roti dulu gak gak aja males hai maa apa kabar maa udah ngapain dong apa dong kita mau flare batin dong flare batin nah ini kita di hutres central ya teman-teman dimana pasarnya maa afas Amsterdam di balmer ini orang dia gak mau geser loh gua juga gak mau geser biar aja mereka mau nabrak nabrak tangan aku guys ini kan public space ya kita boleh dong sampe dia sampe dia kita harus naik kereta lagi sekitar 16 menitan ya keretanya akan datang 5 menit lagi tapi kita refuse to wait outside dibawah soalnya dingin bro iya masih kodenya lu gak sampe gak tau mau ngaliat sampe 3 menit lah ikut turun ya ga mau kena angin enter win nanti enter win maklum itu kita pakaian ini beneran cuma 12 derajat ya iya tapi pakaiannya kita pakaiannya harus segini bro soalnya kalo gak hujat, angin, panas, air apalagi udah gitulah sama juga Belanda ya tapi kita udah strong ya aku udah ngopi dia 2 kali ngopi sekarang buah air kita ke Belmar sekarang udah sampe nih temen-temen di Balmer di depan tempat konsernya afas mas ada truk kesel gak kok awas ini masih nungguin Yola ya satu lagi peserta kita tampak tidak terlalu rame kok jadi aman lah crowdnya sampe nungguin temennya Sinta itu stasiun disitu ini bioskop nah ini halo ibu apa kabar ibu Yola lu dimana udah masuk? enggak gua nunggu disini aja tadi ini dia tim Boys to Men hari ini siap ibu-ibu sudah kapan nih sudah ya kita lip-sync aja bu ya maaf-pura-pura ini guys tegang nih si ibu nih eh lu tau gak dimana kita masuknya oh bebas lu lupa baru gak nyampe sebulan yang lalu kan kita disini nonton The Rose iya dia bilang Sinta sama Yola gak lama ini nonton The Rose fans setia nih dia diem-diem gini army juga nih sama The Rose Black Rose ya tapi kan kata lu ada yang collab sama si BTS kan? ada iya ada lu lu nonton gak tau ya gimana bu udah ngapalin belum lagunya? iya lumayan bisa lah ya iya bisa ini interatur kok ya masuknya tuh gak begitu ramai pake core memory masa muda bisa core memory masa muda ini interatur soalnya yang main nonton Oma Opa iya misalnya nah udah misalnya buis itu gitu ya 90-an 50-an 15-2 lah lihat ya ini ibu-ibu udah pake flat shoes semua tuh kita siap pokoknya karena kita berdiri nih itu balik buat gue as kayak tadi abis main oke kita masuk nih sekarang temen-temen ini di hall nya namanya Afas Life dan tempatnya ini gak begitu besar ya ini konsertnya lebih intimate gitu nah ini aku gak keluarin suaranya ya karena ada copyright udah mulai dikasih lagu-lagu pembuka diputerin supaya naikin vibesnya gitu akhirnya mereka masuk menyanyikan beberapa lagu yang sangat amat hits ya dan semua orang nyanyi-nyanyi sing along seru banget deh pokoknya dari berbagai kalangan tapi memang banyaknya sih yang udah seumuran-seumuran di atas 30 ya kayaknya yang tau lagu-lagunya boys to men kita juga nyanyi-nyanyi dan pokoknya seru banget nah temen-temen yang ikutan atau yang ngikutin aku di instagram bisa lihat klip-klip lagunya di instagram stories aku yang udah aku highlight dengan nama boys to men nah jadi gitu deh temen-temen ya sampai sih dulu vlog kali ini sampai ketemu di vlog berikutnya terima kasih udah nonton daaah selamat menikmati selamat menikmati